Halo Sobat Bakuantam BUMN, bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto, kali ini saya akan mengejak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu sudah mengikuti TKD ya dan mungkin sudah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya TKB-nya tengah marketing, menujunya ke akutansi dan manajemen maka TKB-nya juga terkait akutansi dan manajemen kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya kemudian selain TKB juga ada tes wawancara wawancara itu dengan HRD yang wajib kemudian dengan user usernya itu bisa beberapa level ada yang cukup satu level aja artinya langsung dengan direksi ada yang dua level dari senior manager kemudian direksi ada juga yang tiga level yaitu dari atasan langsung kalian senior manager kemudian sampai ke direksi dan sebagainya itu tergantung dari perusahaannya dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB tentang logistik, supply chain tapi sebelum mulai teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari so stay tuned terus dan kita mulai videonya let's go selamat menikmati selanjutnya kegagalan untuk membuat estimasi yang akurat jadi kita gagal membuat estimasi atau perkiraannya terhadap permintaan terhadap permintaan konsumen dan pelanggan serta keterbatasan dalam rantai pasok atau supply chain mengakibatkan membengkaknya persediaan intinya ya membengkaknya persediaan di seluruh sistem nah ini esensinya dari apa istilahnya ini adalah terkait dengan bull whip effect gitu ya jadi membengkaknya persediaan karena kita gak bisa mengestimasi akibat dari kita gak punya akses informasi yang cukup gitu kalau bower stock yang B ini itu adalah persediaan pengaman kita punya persediaan buat jaga-jaga nih kalau misalnya ternyata terjadi lonjakan permintaan misalnya atau ada fluktuasi dari permintaan kemudian kalau stock out ini artinya persediaan kita tuh habis pada saat konsumen meminta untuk barang tertentu gitu jadi permintaan lagi banyak-banyaknya ternyata kita gak punya stock stock out kalau buyback ini lebih ke perusahaan untuk membeli kembali produk yang sudah dijual gitu kepada konsumen itu buyback itu biasanya ada istilah katanya buyback garanti ya istilah kalau buyback garanti itu artinya kan kita udah jual barang nih ke orang ke konsumen kemudian kita kasih garansi kita bisa beli lagi deh kalau misalnya ternyata ada kecacatan dari si produk tersebut kemudian pola permintaan dimana ada pergerakan bebas dan muncul secara periodik dalam jangka pendek dan berulang jadi ini kata kuncinya pergerakannya bebas secara periodik dalam jangka pendek gitu dan berulang ini esensinya pola dari apa nah kita lihat dulu kita lihat dari siklus nah kalau siklus itu dia ada naik kemudian turun kemudian naik turun itu berulang tapi prosesnya itu dalam jangka panjang gitu ya siklus kalau musiman itu adalah yang ini jadi kalau musiman itu dia geraknya bebas periodik dan periodiknya jangka pendek gitu kalau tren tren itu dia bakal naik terus gitu dalam jangka panjang atau dia turun terus gitu dalam jangka panjang itu yang disebut dengan tren kemudian pajak tarif nilai mata uang dan faktor ekonomi yang bersifat eksternal merupakan contoh faktor yang mempengaruhi keputusan desain jaringan yaitu faktor apa nih jadi kata-katanya ini pajak ya ini dari luar semua pajak tarif nilai mata uang kemudian faktor ekonomi nah berarti ini teman-teman bisa ambil kata kunci ini aja ini lebih ke faktor makroekonomi jadi ekonomi yang apa ya sifatnya lebih besar gitu kan jadi bisa tingkat inflasi misalnya nilai mata uang faktor ekonomi pajak tarif itu makroekonomi kalau pesaing itu kan berarti dari perusahaan-perusahaan lain yang punya produk yang menjadi kompetitor dari kita gitu kemudian kalau biaya logistik dan fasilitas ini biaya yang kita keluarkan untuk proses pendistribusian barang tersebut kemudian kalau strategi itu adalah bagaimana hal-hal yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kemudian kumpulan dari manajemen persediaan dan manajemen distribusi fisik disebut dengan manajemen apa jadi ini gabungan dua ya manajemen persediaan ini yang kita di dalam dalam perusahaan distribusi fisik ini mendistribusikan ke konsumen gitu kan itu disebut dengan manajemen apa ini gampang ya ini adalah manajemen logistik gitu ya kalau proyek kan berarti pelaksanaan suatu proyek gitu kalau rantai pasokan itu yang panjang tadi itu yang pernah dibahas dari awal soal yang pertama itu mulai dari si supplier hingga ke konsumen gitu kalau yang manajemen persediaan sampai proses distribusi itu kan terpotong terpotong ya jadi mulai dari internal kita habis itu baru ke proses distribusinya selanjutnya nomor slide 13 pola yang tidak termasuk dalam tipe perilaku permintaan yaitu pola berlutaan ini yang kita bahas di soal yang sebelumnya ya jadi ini ya trend kemudian musiman ya kemudian siklus juga ya ya kan berarti jadi yang musiman ini kan yang tadi itu ya jadi dia bergerak cepat dalam waktu jangka pendek kemudian dia naik dan turun sesuai dengan kondisi tertentu gitu kalau trend itu dia prosesnya jangka panjang jadi dia naik terus gitu atau dia turun terus dalam jangka panjang kalau siklus dia ada proses naik dan turun tapi itu prosesnya jangka panjang jadi yang enggak itu siklus trend aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi ya jadi mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi itu mengantarkan kepada pelanggan dengan cara yang efisien merupakan esensi dari apa esensi ini yang kita bahas di awal tadi ya ini adalah esensi dari manajemen rantai pasokan atau value chain manajemen kemudian jenis persediaan untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan gitu ya jadi ini ada nih jenis persediaan tujuannya untuk mencegah fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk mengatasi jika terjadi penyimpangan dalam perkiraan penyimpangan dalam perkiraan artinya kita enggak apa ya di luar kontrol kita gitu kita udah punya forecasting sudah punya apa ya sudah punya perkiraan tapi ternyata aja melenceng kita harus punya satu jenis persediaan nah persediaan itu disebut dengan apa nah ini kata-katanya bisa ambil langsung aja fluktuasi seperti fluctuation stone nah kalau lot size lot size ini adalah kita ngisi persediaan itu sebanyak-banyaknya yang penting kita isi aja gitu kita enggak mempertimbangkan apakah akan nanti ada fluktuasi atau enggak itu kita isi aja sebanyak-banyaknya nah ini biasanya kalau lot size ini dilakukan ketika ada promo biasanya jadi misal contohnya kita lagi beli minyak Rusia gitu Rusia sekarang lagi murah nih harga minyak minyak mentahnya jadi kita stok banyak-banyak gitu oleh Pertamina nah itu lot size inventory dan kalau anticipation stock nah anticipation stock ini biasanya sesuatu yang sudah terprediksi ya beda dengan fluktuasi tadi kalau anticipation ini biasanya perusahaan sudah tahu nih trendnya bakal naik misalnya pada saat lebaran itu permintaan terhadap gula atau mentega atau terigu misalnya itu mengalami peningkatan nah jadi perusahaan men-stock jumlah yang sedikit lebih besar daripada hari biasanya pada saat akan lebaran atau mungkin pada saat tahun baru misalnya gitu nah kalau pipeline inventory ini bisa juga istilahnya konsinyasi ya jadi ini bagaimana perusahaan untuk mendistribusikan atau menitipkan menitipkan persediaan ini di tempat tertentu apakah itu di jaringan pergudangan milik perusahaan atau dititipkan di mitra jadi artinya toko-toko misalnya nah biasanya kalau yang pipeline inventory ini contohnya kalau misalnya teman-teman tahu perusahaan yang namanya amazon itu kan dia menitipkan barang-barang dia barang-barangnya akan dijual itu kan di apa namanya budang dia inventory center-nya dia gitu jadi kalau misalnya kita beli barang di amazon lokasi kita di indonesia itu bukan barang dari amerika yang dikirim tapi misalnya inventory center-nya ada di singapur jadi barang dari singapur yang dikirim ke kita gitu atau kalau misalnya dititipin di perusahaan di apa di toko lain atau distributor di luar perusahaan kita itu contohnya kayak penjualan jam-jam mewah gitu kan nah itu biasanya karena mereka gak punya toko di indonesia jadi dia titipin di toko-toko yang jualan barang mewah yang memang sesuai dengan karakter mereka kemudian cara penghitungan persediaan secara fisik yang dilakukan berdasarkan continuous basis sehingga dapat menyediakan informasi pada saat level tertentu disebut dengan bla 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 ini udah kita bahas juga tadi ya continuous basis berarti dia terus menerus gitu kan terus menerus dan biasanya itu dengan bantuan sistem bisa IRP atau SAP nah itu menggunakan ini continuous system istilahnya kalau interval berarti dia pakai periode jadi 1 sampai 30 misalnya atau 1 sampai tanggal 15 atau 5 sampai 10 dan sebagainya kalau periode itu dia periode dia udah ditentuin jadi misalnya mingguan atau 2 mingguan atau 20 harian dan sebagainya gitu kalau basic system dia hitung hitung manual kayak biasa gitu pada saat mereka butuh gitu jadi pada saat mereka akan tutup buku ya dia lakukan proses penghitungan mungkin sekian dulu dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload dan stay tune terus semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir dan see you next time have a nice day bye-bye